Pebirsa seorang residivis curanmor diamankan tim macan Polsek, Kota Baru. Pelaku tersebut baru satu bulan bebas dari penjara dan kembali beraksi di kawasan Simpang 3 Sipin, Kota Baru. Hari Gunawan, warga RT7, Lugurusok, Mayung, Batanghari, diamankan tim macan Polsek, Kota Baru, usai melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Simpang 3 Sipin, Kota Baru pada 27 Oktober lalu. Hari sendiri merupakan residivis yang baru sebulan bebas dari penjara. Namun naasnya, aksinya kali itu diketahui warga sehingga berhasil dibekuk on warga dan tim patroli Polsek, Kota Baru. Kapolsek, Kota Baru, Kompol Afrito mengatakan bahwa saat tersangka Hari Gunawan sedang berusaha mencuri motor korban, aksinya diketahui oleh kakak korban yang berada tidak jauh di lokasi. Kemudian kakak korban meneriaki pelaku, akibatnya teriakan itu memancing perhatian warga sekitar, sehingga pelaku dengan mudah ditangkap. Berselang beberapa waktu, anggota Polsek, Kota Baru mengamankan pelaku untuk mencegah amukan warga. Yang mana TKP terjadi di Lorong Teluk Kenali. Lorong Teluk Kenali, harinya hari Rabu 27 Oktober 2021. Tersangka yang berhasil kita amankan bernama Hari Gunawan, tepat lahirnya di Lubu Ruso, Kota Matiga. Alamat pun di jalan Lubu Ruso, Ketengari. Perugian seperti yang kita lihat bersama yaitu satu buah Honda Astraea warna hitam. Pelaku sendiri diketahui beraksi bersama rekan yang berinisial NG, yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, tersangka hari akan dikenakan pasal 363 KUH Bidana dengan pemberatan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun penjara. Di Pasan Jaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.